Hai guys, welcome back to my channel Lovita Ho. Jadi hari ini gue akan kembali share resep pasta lagi. Banyak yang request tapi belum sempat gue bikin. Jadi hari ini gue akan bikin jenis pasta yang sempat viral di Korea Selatan. Cafe-cafe itu jual gini-gin semua. Ini adalah roast sauce pasta. Pasta yang silky smooth terbukti dari tomato sauce, sedikit pedas sedikit, dan dikasih krim dan juga keju. Enak banget dan gue yakin kalian bisa bikin di rumah. Yuk langsung aja kita mulai. Bahan-bahannya super duper simple. Di sini gue ada tomato puree, orang pake tomato yang utuh tuh boleh. Kalo ini gue pake 150 gram, kalian bisa pake 2-3 butir tomat segar. Smoked ham, bawang putih, bawang bombay, ada susu, ada krim. Di sini gue juga ada parmesan cheese untuk mengentalkan. Pake cheddar juga boleh, tapi paling enak pake parmesan cheese. Untuk pastanya sendiri gue pake pene. Kalian boleh pake makaroni, pasta biasa, linguine kek, spaghetti, terserah kalian. Selain smoked ham, gue juga pake udang di sini, dan akan gue kasih sedikit bubuk cabai. Jadi pertama-tama kita akan siapin bahan-bahannya dulu, bawang putih, bawang bombay, dan nanti kita akan rebus pastanya dulu. Di sini pastanya akan gue bikin 1 menit dan 2 menit dari waktu matangnya. Kayak dia tuh al dente, cuman lebih keras sedikit gitu loh. Jadi nggak mau sampai matang sempurna, karena kita akan bikin dia matang sempurna, pas dia itu dimasak bersama dengan sausnya. Since it's a creamy pasta, paling enak itu kalau makannya itu pake bombay dan juga garlic. Kita akan finely chop. Kalau mau slice, terserah. Tapi gue nggak suka tekstur bawang bombay, jadi gue akan finely chop dia. Oke, ini kayak bikin pasta biasa sih, basicnya. Oke, itu ya. Kalau pake teknik tadi, langsung halus. Ini kita pake bawang putih 2 atau 3, terserah kalian. Sesuka kalian pengen garlic, suka apa. Kita akan chop juga. Dan kita akan potong-potong memanjang si smoked beef. Terserah kalian mau pake ayam juga boleh sih. Ini gue cuma nambahin flavor doang ya. Eh, jadi gurih banget karena kita pake udang dan juga pake smoked beef disini. Hampir salah sebut ya. Ini kita akan sisihkan dan kita lanjut ke proses masak pastanya. Kita panasin air di sebelah sini. Jangan lupa dikasih garam. Season the water. Jadi nanti pasta kalian penetrate sampai ke pastanya itu juga berasa. Wajib banget kalau masak pasta, airnya selalu harus di season. Sampai rasanya kayak air laut gitu loh. Kalau udah menit, kita akan masukin pastanya dan kita masak sampai dia itu hampir matang. Masukin dengan didih. Pokoknya kalau pasta-pasta kayak gitu, the best way, ya best pasta buat makanan-makanan creamy. Karena dia akan nge-trap salsa di dalam. Jadi pas makan tuh, beuh kayak explosion of flavor gitu. Goyang-goyangin. Ya, aduk-aduk dikit lah ya. Biar dia nggak lengket di permukaan baunya gitu loh. Pastikan ya nggak lengket. Serem bun. Ya. Dan ini tuh di instruksinya itu kan 12 menit. Tapi gue akan masak selama 10 menit aja. Jadi 2 menit itu, 1-2 menit tadi, finishing di sausnya. Tapi itu balik ke preferensi kalian, seberapa matang kalian pingin ya. Oke, sudah cukup. Setelah itu, saring. Jangan lupa di-toast dengan minyak. Biar apa? Biar dia itu nggak nempel. Jadi di-toast sama minyak. Kalau nggak, pasta kalian bakal nempel. Oke, sausnya. Nah, kita akan tumis setengah sedikit minyak. Bisa pakai olive oil, canola oil, vegetable oil, terserah kalian. Kita tumis dulu bawang bombay dan bawang putih. Oke, bombaynya masuk. Nah, bombaynya ini kan gede. Jadi gue cuma pakenya tuh nggak sampai semuanya. Kalau kalian pakai yang kecil, boleh pakai setengah. Kalau yang gede kayak tadi, pakai seperapat udah cukup kok. Udah mulai translucent gitu. Kita masukin si bawang putih. Gue suka bawang putihnya tuh agak banyak gitu loh. Karena krim pasta itu kan enek ya. Kalau dikasih bawang putih tuh langsung balance gitu loh. Aduk-aduk sampai dia itu biasa. Sampai dia matang dan harum. Udah nggak ada bau mentah dari bawang putihnya lagi. Oke, kalau sudah harum dan juga matang, kita akan masukin smoked beef. Dimasak sampai itu, sampai si smoked beefnya juga wangi dan mulai kayak kegoreng gitu loh. Kita akan masukin tomato puree-nya dulu. Nanti setelah itu kita baru masukin udangnya. Oke. Tomato puree or pakai 2-3 butir tomat segar. Terserah kalian. Ini kita akan masak di api kecil aja. Nah, ini tomatnya mengangkat semua flavor daripada si pan-nya. Oke, kita akan kasih sedikit oregano, or basil kalau kalian mau. Ya, cocok banget sama saus tomat. Dan kalau udah kayak begini, kita akan masukin udangnya. Kira-kira 8-10 piece. Banyak kan terserah kalau sultan. Oke. Ada yang masukin udang-udang tomat. Ya, terserah kalian. Tapi kalau gue karena mau si udangnya nggak langsung kena panas, karena cepet rubbery kalau kayak gitu. Jadi gue masuknya setelah tomatnya masuk. Kita akan kasih bumbuk cabai sedikit. Tunggu rasa sih keciliflek, terserah kalian. Oke. Terus di sini kita akan masukin si krim dan susunya. Oke, kalau kalian mau kasih saus sambal, boleh banget. Seriusan. Boleh banget. Oke, kita akan masukin dulu krim dan susu. Kalau mau pakai susu semua boleh. Tapi kalau krim itu adding another flavor yang lebih rich. Ini sekarang gue kasih susu sedikit biar nggak terlalu thick. Ya, enak kalau nggak. Susu sedikit aja. Kurang lebih kayak 2 sendok makan aja. Aduk, aduk, aduk. Ini yang akan melanjutkan proses memasak si pastanya. Tapi jangan terlalu besar. Kecil aja. Kita akan season dengan garam. Jangan terlalu banyak garam. Pokoknya nanti kita akan gumbuin lagi dengan keju. Jadi nanti takutnya dulu dia itu keasinan. Gula sedikit untuk membalanskan lada. Tadi tambah gula lagi. Karena ini kan tomato agak asem. Kita balanskan sedikit dengan gula. Ini biar dia agak encer sedikit. Gue akan kasih susu. Karena gue nggak terlalu sukan terlalu thick. Jadi gue kasih susu lagi. Oke, jadi ini pakai filling juga ya. Nah, kalau testnya udah pas. Ini tinggal kita masukin si pastanya. Oke, dirasa udah pas di mulut kalian. Garam ladanya. Kan orang punya preferensi masing-masing. Ini kita akan masukin pastanya. Finishing. Oke. Oke. Nanti kita akan aduk sampai rata. Dan di finishing dengan parmesan cheese. Ya. Ini tuh enak banget ya. Aduk, aduk sampai rata. Kalau dirasa kalian pengen lebih encer dikit. Bisa ditambahin sedikit air pasta rebusan tadi ya. Dikit aja. Nah, ini kita akan aduk-aduk. Sampai sausnya mulai menyusut. Dan pastanya pun matangnya di sini. Kayak 30 second atau menit itu di sini. Jadi airnya ini fungsinya adalah. Biar kalau kita masukin keju pas kentalnya. Nggak terlalu tik-tik yang gimana banget. Jadi kita masukin keju parmesan. Finishingnya. Aduk-aduk sampai keju parmesan-nya itu tercampur rata. Ya. Dan melting. Nanti kayak ada keju-keju gitu. Aduk. Sampai jumpa. Oke. Kita mau cobain. Tentu. Sosnya itu ngumpul di tengah. Jadi itu kayak langsung kayak makan pecah gitu loh. Susah keluar semua. Kan? Ini tuh. Nggak enak. Tapi segar. Tapi mild gitu loh. Jadi kan si tomatonya kan. Asam itu dibalancen dengan rasa pedas. Dan juga rasa krim dan susu. Susunya pun nggak terlalu enak. Karena ada tomatonya. Jadi lebih fresh gitu. Jadi. Ini tuh nusapai sempat viral. Di cafe-cafe Korea. Dan gue tuh sering nontonin kebang gitu loh. Banyak banget yang makan ini. Jadi pengen bikin. Dan ternyata bikinnya tuh gampang banget. Ya. So guys. Seperti biasa. Jangan lupa komen di bawah. Kalau kalian pengen berapa. Mungkin kalian pengen gue tambah-tambah resep pasak-pasak kayak gini. Yang simple-simple. Asin. Manis. Tinggal komen di bawah. Dan kalau bikin ini. Jangan lupa tag gue di Instagram. Until next time. Bye-bye. Bye-bye.